Hai 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 Halo jumpa kembali bro dengan kami berdua saya Sindiran dan Saya Sindirut bro di Republik Sindiran Sindirut Oke pada kesempatan hari ini kami akan membahas berdua ya Mengenai apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani Bahwa Ahmad Dhani itu memerlukan 100 fazlizyon Untuk membuat Indonesia itu hebat dan mengakui adanya budaya Indonesia Betul bro Ya seperti dilansir dari berbagai macam di media masa Di sini saya mengambil di kompas.com Jadi Ahmad Dhani mengatakan Saya harap ada 100 orang kayak fazlizyon di DPR Oke itu sangat bagus sekali ya Bahwa memang fazlizyon itu orang yang sangat berpengaruh sekelih di DPR ya Bila ada orang yang mirip sama wajahnya hidunya Semuanya adalah seperti fazlizyon Maka itu adalah harapan daripada Ahmad Dhani Berarti Ahmad Dhani tidak berharap ada 100 orang seperti Fahri Raja Apalagi Ratna Sarumpat Walaupun ini duduk berdua eh berdua eh berdua eh berdua Eh berdua berdua eh berdua Musisi Ahmad Dhani mengatakan mengaku mendapat inspirasi dari wakil ketua DPR ini fazlizyon Untuk menggelar konser revolusi Pancasila Oh betul ya Kita lanjut ya Ini di tribunbali.com Ah iya 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 oke bro Dhani harap ada 100 Fahri Raja Biar DPR perhatikan budaya Oh begitu ya Jadi acara ini terinspirasi oleh Fahri Raja Waktu itu saya diminta lihat pameran di DPR Di situ DPR mulai ada unsur apresiasi terhadap budaya Kata Dhani dalam konferensi pers di Komplek Parlemen Senayan Oh gitu ya Dan ini ada di tribun Jawa Barat ya Tribun Jawa Barat Ahmad Dhani berharap ada 100 orang seperti Fahri Raja Di DPR Wah mantep bro mantep Oke bu dan saya berharap ada 100 orang yang kayak Fahri Raja Supaya DPR lebih memperhatikan budaya Mantep bro mantep Karena itu Ahmad Dhani menilai bahwa Dewa 19 adalah band yang cocok Untuk mengisi perapa genera di gedung wakil rakyat gitu ya Mantep Ahmad Dhani bertekad untuk mengisi Dewa 19 di wakil rakyat Karena itu adalah merupakan perwakilan budaya di Indonesia Cuman kalau seandainya ada 100 orang seperti Dewa Seperti Ahmad Dhani Itu juga bisa mengguncang Dewa Apa? Mengguncang gedung DPR Itu orang yang pelontos semuanya Hahaha Tribun Manado juga mengatakan ada 100 orang saja seperti Fahri Zon Maka Indonesia akan hebat Begitu ya katanya ya Dan terbesar pikiran saya bahwa Oke bro Saya untuk dibuat peristiwa budaya lain mungkin yang pantat dihadirkan disini adalah Dewa 19 ya Kalau Dewa 16 belum ya apalagi Puyur ya Puyur 16 itu kan belum-belum sampai ke-17 ya Karena musik Dewa 19 itu tidak komersil lah Tidak bayar ya Gratis Musik tidak bayar yang bayar adalah Ahmad Dhaninya Hahaha Dewa 19 itu berisi bukan semi-at tapi benar-benar seni gitu ya Oh gitu kata suami Mulan Jamila tersebut begitu ya Dan Ahmad Dhani mengatakan saya harap ada 100 orang kayak Fahri Zon di DPR Waduh bisa penuh nih orang kayak Dan nanti keliru ya Ya kok Fahri Zon semua wajah-wajahnya Mirip Mirip pakai kacamata semua Waduh terus gemulai juga Aduh repot mas 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 jangan begitu Nanti saya bisa membedakan gimana Fahri Zon satu Fahri Zon dua Hahaha Ya nggak gitu tuh maksudnya Dan dalam konsep tersebut Tewa 19 itu akan Tampil dengan vokalis tamu yaitu Ari 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 Lasso Mas Ari Lasso Ari Lasso adalah dulu merupakan vokalis juga Dari Tewa Dan tentunya adalah artis-artis lain diantara Nandalah Judika Firza Alec Rudia Dewi Dewi Dan Maha Dewi Dan Tentunya adalah Fahri Zon dan Rahma Dan Ahmad Dhani Fahri Hamza juga hadir tentunya Hahaha Iya Ada 100 orang saja seperti Fahri Zon Wah Wah Ahmad Dhani yang aku terinspirasi Gitu Ya dan itu dari tribun Mana du Hahaha Saya kembalikan kepada saudara-saudara sekalian Untuk memberikan mandat Atau pendapat daripada Pak Ahmad Dhani itu Benar apa enggak Silahkan Bagaimana sih sebetulnya pendapat Anda itu Kalau seandainya Ahmad Dhani itu berpendapat Fahri Zon Ada 100 di Indonesia Itu akan hebat Ada enggak pendapat yang sebaliknya Ada 100 Fahri Zon di DPR Maka DPR akan Hancur Hahaha Hahaha Oh silahkan Ini bebas ya namanya saya di alam merdeka ya Silahkan berpendapat Berpendapat Apapun pendapat Anda itu adalah dirindungi ya Dilindungi oleh orang Tuhan Hahaha Oleh undang-undang Undang-undang selamatan Hahaha Wah enggak lah Undang-undang perkawinan bukan Undang-undang mengenai bebas menyatakan pendapat Berkumpul Bersyarikat Itu diatur oleh undang-undang Dan silahkan didiskusikan kita bersama-sama ya Untuk membuat bahwa Indonesia itu akan semakin hebat Semakin jalan Apakah perlu 100 Fahri Zon Apakah cukup dengan 100 Ahmad Dhani Apakah perlu juga dengan 100 siapa itu Fahri Zon Perlu enggak kalau ada 300 orang seperti itu Indonesia akan hebat Oh iya Kalau semuanya itu seperti itu ada 300 orang hebat Gotong royong bikin gerakan Apaan apa bikin Bersih-bersih lingkungan Eh gotong royong kebersihan cepat itu Hahaha Bersih-bersih got Oke bro Saya kembilikan kepada Sodeo Sedi kalian Dan silahkan Anda Berdiskusikan Berdiskusi dan Terima kasih Mohon maaf apabila ada kekurangan Dan wassalamualaikum Bersih-bersih-bersih Selamat menikmati Bersih-bersih-bersih